Halo apa kabar pemirsa, senang rasanya program Hot Economy kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Economy. Ya, hari ini tanggal 16 Oktober diperingati sebagai hari pangan sedunia. Tahun ini, puncak peringatan di Indonesia akan digelar pada tanggal 18 hingga 21 Oktober di Kalimantan Selatan yang juga menjadi momentum menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Peringatan Hari Pangan Sedunia menjadi momentum dalam refleksi upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Tahun ini acara mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan lahan rawa lebak dan pasang surut menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Pengembangan lahan rawa menjadi tema sentral HPS tahun ini sebagai upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia diakini menjadi kunci dalam membangun kembali sektor pertanian di tanah air. Kami akan mendampingi daerah-daerah pengembangan ini tiga tahun. Jadi tidak hanya kami membangun fisiknya, tetapi yang paling utama adalah kami mendampingi sumber daya manusia. Pak Bupati juga melalui budaya pertanian sudah menugaskan membagi areal yang 4.000 dalam penugasan penyuluh pertaniannya untuk mengawal. Kemudian kelembagaan pertaniannya pun kami persiapkan. Kami sudah emoyu dengan perteta, perhimpunan teknik pertanian Indonesia di mana itu para ahli dari perguruan tinggi praktisi ada di situ, nanti selama tiga tahun berinteraksi di situ. Sehingga kawasan Jejangkit itu menjadi suatu kawasan pengembangan pertanian modern. Saat ini Indonesia memiliki 9,53 juta hektare lahan rawa yang siap dijadikan lahan produktif untuk kegiatan budidaya pertanian. Termasuk di antaranya di Kecamatan Jejangkit, Kalimantan Selatan di mana 4.000 hektare rawa telah diubah menjadi sawah. Ratusan hektare di antaranya sudah siap panen pada hari pangan sedunia 2018. Menteri Pertanian Nandi Amran Sulaiman menyatakan bahwa lahan rawa di Indonesia adalah raksasa tidur yang akan menjamin ketersediaan pangan di masa depan. Tahun ini, mental optimistis produksi padi mencapai 80 juta ton gabah kering giling atau setara 46,5 juta ton beras. Dengan proyeksi konsumsi 33,47 juta ton, Menteri Pertanian memprediksi akan ada surplus 13,03 juta ton beras. Tim Liputan, Berita 1 Sebagai negara agraris, penciptaan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan. Upaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri juga menemui beberapa kendala termasuk jumlah petani yang sering makin berkurang serta belum maksimalnya penerapan teknologi pertanian di Indonesia. Lalu apakah peringatan hari pangan sedunia kali ini akan bisa menjadi momentum strategis untuk menuju Indonesia Lumbung Padi Dunia 2045? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber spesial saya pada malam hari ini. Ada Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Dwi Andrea Santosa dan juga anggota POKJA khusus Dewan Ketahanan Pangan periode 2008 hingga 2017, Bapak Gunawan. Selamat datang Pak Gunawan ya. Selamat malam. Dan juga Prof. Dwi ya. Selamat malam Mbak Ubi. Selamat malam. Kita lihat ini adalah cita-cita lumbung dunia, lumbung pangan dunia 2045 ya. Ini programnya Kementan yang memotret pada hari ini adalah World Food Day. Begitu ya. Kita harapkan ini adalah sebuah asa yang cukup positif ke depannya menghasilkan sebuah cita-cita. Tapi sebelum menuju lumbung pangan dunia deh, bagaimana sebenarnya Prof. Dwi kondisi pangan di Indonesia saat ini? Ya, yang pertama terkait lumbung pangan dunia ya. Namanya juga cita-cita kan boleh-boleh juga Mbak Ubi ya. Sama saja ketika saya bercitat kita jadi Presiden Amerika Serikat kan juga boleh juga gitu kan. Walaupun paspor saya Indonesia kan. Dalam arti itu, tapi ketika kita bicara terkait dengan perencanaan di masa depan dan negara ini ya, negara yang berpikir untuk perencanaan ke masa depan sampai 2045 ketika kita 100 tahun Indonesia ini, nah sudah barang tentu perencanaan itu harusnya kakinya berpijak di tanah. Nah, ini maksudnya apa nih? Kakinya berpijak di tanah. Maksud Anda apakah pemerintah tidak berpijak di tanah? Nah, ini dalam arti gini, sederhana sajalah. Cita-cita ini kan sebenarnya sudah awal di pemerintahan yang lama juga sudah dilakukan. Pemerintah yang lama pada masa Pak SBI, mereka menyebut sebagai Indonesia feed the world. Indonesia memberi pangan dunia. Lalu kemudian kalau yang dulu itu bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesia. Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tetapi ketika kita melihat perjalanannya, nah ini pertanyaan lain, ini kenyataan yang lain lagi. Katakanlah perjalanan 3 tahun terakhir saja, Mbak Pobi ya. Perjalanan 3 tahun terakhir. Kalau kita bicara terkait dengan impor komoditas utama, 7 komoditas utama, itu justru meningkat, bukannya menurun. 7 komoditas utama tersebut meningkat dari 21,7 juta ton bahan-bangan di tahun 2014. Tahun 2017 berapa? 25,2 juta ton. Lalu ketika ini kemudian data-data yang seperti ini kita hubungkan dengan cita-cita kita, kan loh ini bagaimana? Impor kita semakin meningkat. Dan saat ini Indonesia menjadi importer gandum terbesar di dunia, mengalahkan Mesir, lah kok cita-citanya kedepannya kita jadi lumbung pangan, sehingga tidak nyambung antara cita-cita tersebut dengan kenyataan realitas yang ada. Lalu realitas yang lainnya ya, realitas lainnya tadi Mbak Bopi singgung-singgung terkait dengan petani. Jumlah petani terus merosot. Dalam 10 tahun terakhir berdasarkan Susenas, jumlah petani merosot 5 juta rumah tangga tani. Dan ini sudah barang bentuk akan berdampak serius terhadap kelangsungan cita-cita tersebut, kalau cita-cita tersebut ingin diwujudkan. Oke, nah itu dia. Prof. Andreas bilang ada masalah di sini, there's something when we're, ketika kondisi pangan kita seperti pemerintah tidak berpijak pada tanah. Cita-cita boleh setinggi langit begitu, tapi ketika kita melihat data-data, impor kita semakin bertambah dari sisi komunitas pangan, mungkinkah kita bisa meraih itu? Mas Gunawan. Makanya kan kemudian cita-cita ini kan harusnya terkait dengan peta jalan. Jalan mau kita tembus seperti apa. Dari statementnya Pak Andreas kan sesungguhnya kita langsung disodori dua opsi. Walaupun dua opsi tadi masih dipertanyakan juga hasilnya bagaimana. Satu, apakah lumbung Indonesia sebagai lumbung pangan, atau kita memenuhi pangan, itu akan berbasis kepada korporasi pangan, ataukah berbasis pada perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, opsi ini kan harus dipilih secara tegas, karena konsekuensinya akan berbeda. Misalnya tadi, untuk memperkuat petani satu sisi, kemudian agar kita berdaulat secara pangan di sisi lain, tapi di sisi lain, mekanisme perdagangan internasional mendorong perdagangan pangan di Indonesia untuk terjadi impor pangan. Jadi impor pangan itu tidak sama dengan kita minus, atau kalau kita ekspor itu sama dengan kita surplus, tapi ini sudah merupakan pasar bebas. Pangan dekat menjadikan pangan sebagai barang komoditas, sehingga akan membawa konsekuensi kepada kehancuran ekonomi petani. Satu itu. Kemudian yang kedua, petani kita ini kemudian dalam konteks pelindungan dan pemberdayaannya tidak cukup hanya misalnya program UPSUS Pajali, kemudian bantuan traktor untuk ibu rumpah tangga, ada KRPL, kawasan rumah pangan, Lestari misalnya. Kalau kita sedikit refleksi, karena soal sempatnya kan berarti harus historis gitu. Kalau kita ngamati puisinya almarhum WS Rindra tahun 70-an, yang judulnya Pertemuan Mahasiswa, dia aja dalam puisinya sudah bertanya, traktor yang diberikan kepada petani yang sempit lahannya, itu apa ada gunanya? Sehingga memiliki pertanyaan Rindra, maksud baik saudara memihak yang mana di situ. Nah, maka kemudian yang saya maksud peta jalan ini, sesungguhnya kan kita sudah ada dua undang-undang ya, yang sesungguhnya untuk bisa mendorong Indonesia, lumbung pangan, maupun untuk pelindungan dan pemberdayaan petani. Satu, Undang-Undang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang kedua adalah Undang-Undang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani. Sekarang masih ditambah lagi, Perpes 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Nah, dari ketiga peraturan perundang-undangan tadi, kan berarti syarat kita untuk menjadi lumbung pangan dunia, satu kan berarti ekstensifikasinya harus terjadi, perluasan lahan. Tapi dengan catatan... Ekstensifikasinya itu terjadi tidak? Tidak cukup terjadi, karena kemudian satu, yang dimaksud ekstensifikasinya... Tidak cukup terjadi atau tidak maksimal terjadi? Ini kita contohnya dulu. Satu, yang kemudian justru berkembang di Papua yang namanya MIVI, merupakan Integrated Food Energy Estate. Itu kan berarti untuk korporasi. Kemudian yang kedua adalah perkerampokan percetaan sawah yang sebelumnya kementan bekerjasama dengan pihak TNI. Nah, sekarang yang sesungguhnya terjadi itu kan belum meredistribusi tanah kepada petani, tapi yang masih banyak kan pensertifikatan tanahnya petani, sehingga otomatis reforma agraria maupun ekstensifikasi itu tidak terjadi. Nah, mengulang tadi kan berarti, saat pertama, lahan harus diperluas. Yang kedua, bahwa lahan yang diperluas itu harusnya bagian dari redistribusi tanah kepada petani, gitu. Nah, kemudian yang ketika dengan adanya perpres reforma agraria, itu kan sesungguhnya sudah nyambung. Satu yang harus dilakukan berarti oleh pemerintah kan satu penetapan kawasan perdesaan. Setelah kawasan perdesaan, kemudian di dalam kawasan perdesaan ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ketika di dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan itu ada tanah negara atau tanah objek reforma agraria, itulah kemudian diredistribusikan kepada petani. Baru kemudian kita akan berbicara nanti soal pupuk, soal air, soal... Saya menangkap apa yang Anda sebutkan tadi, masalah lahan, ekstensifikasi lahan ini masih menjadi tantangan berat untuk saat ini yang memang harus difikirkan oleh pemerintah sebagai isu strategis. Nanti kita akan bahas seperti apa komoditas-komoditas yang memang masih rawan di Indonesia ini sehingga kita tidak bisa mencapai cita-cita lumbung pangan di dunia 2045 sesat lagi.